Halo Assalamualaikum, ini adalah smartphone yang juga saya bawa sewaktu mudi kemarin. Ini adalah Smartisan Nat Pro 2 yang waktu video unboxing-nya saya bilang adalah hape yang unik banget, karena memang smartphone ini berbeda dari kebanyakan Android yang sekarang lagi banyak hype-nya itu ke body membulat, kemudian ada notch, dan lain-lain. Ini sudah layar full view, 18 banding 9, tapi dia menurut saya sih jauh lebih mirip ke gayanya iPhone daripada Android. Dimulai dari tombol-tombol bulatnya di semping kanan, kemudian juga dia sudah tidak punya port audio 36mm, lalu desain frame metal lurusnya ini kayak iPhone jaman, iPhone 5, ya betul. Dan juga back cover hitam kacanya seperti ini, ya sangat-sangat mengingatkan saya pada jaman-jaman iPhone 4 malah, iPhone 4s juga kayak gini hitamnya. Smartphone ini akan cocok buat Anda yang ingin tampil beda dari yang lain, tapi tetap stay di Android. Bisa dilihat fingerprint scannernya aja udah beda sendiri, jadi dia pakai logonya dia buat fingerprint scanner. Yang mana, kemarin di video unboxing banyak yang komen, coba iPhone gitu juga, si logo Apple-nya itu jadi fingerprint scanner katanya. Ya, saya setuju sih dengan kayak gitu, jadi iPhone X walaupun layarnya di depannya full, paling nggak di belakangnya masih bisa ada fingerprint scanner lah di logo Apple-nya ya. Ya, lanjut ke performa. Nah, performa ini nggak bisa saya bahas dengan detail, karena apa? Ternyata setelah saya cek, kemarin kan ada update OTA tuh 2,1GB sampai download 3 kali, dan selalu gagal diinstal, ternyata ini menganut ROM abal-abal kayak Xiaomi jaman dulu. Kenapa pakai ROM abal-abal? Sebetulnya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan smartphone ini bisa digunakan dengan baik di luar sinasana, karena dengan ROM aslinya, dia nggak punya Play Store. Walaupun sebetulnya untuk install Play Store katanya cukup mudah. Ada dari application store yang punya smartisan, tinggal install. Jadi, cuma mungkin banyak user yang beli udah berharap sudah ada Play Store-nya. Jadi, dibuatkanlah satu buah ROM dengan Play Store terinstall dan mungkin juga bahasa yang lebih lengkap. Tapi, seperti biasa di oprek, di opreknya itu biar nggak ketimpa sama update ROM terbaru. Karena kalau ke update ROM-nya nanti Play Store-nya hilang, bahasa-bahasanya hilang, mungkin mereka kena komplain kali ya. Tapi, sayangnya, seringkali ROM yang oprekan seperti ini juga berpengaruh ke performa, kemudian juga kadang-kadang ada iklan. Kalau di smartisan sih nggak ketemu iklan. Alhamdulillah, nggak kayak di beberapa smartphone lain yang pernah saya temukan. Misalnya kayak di Nubia Z17 Mini S kemarin tuh memang ada iklannya, sebetulnya kalau di smartisan ini nggak. Jadi, kalau untuk software-nya sih sebetulnya enak dipakai. Walaupun, apa ya, menurut saya tampilannya terlalu iPhone yang mana. Sebetulnya tampilan seperti itu sudah pernah digunakan MIUI jaman MIUI 5 atau 4 kalau nggak salah. Jadi, kayak langkah mundur sebetulnya. Walaupun mungkin buat beberapa orang yang masih suka dengan iPhone jaman dulu, dia akan tertarik menggunakan OS dari smartisan ini. Untuk fitur tambahan, yang tadinya saya pikir dia punya banyak fitur unik. Ternyata nggak lebih dari si ini aja kemampuan buat share ke berbagai aplikasi dengan cepat dan juga kemampuan untuk mengumpulkan ide dalam IdeaPills. Oke, jadi dengan Snapdragon 660, RAM 6GB, storage 128GB, si smartisan Nub Pro 2 ini sebetulnya kalau dibandingkan harganya, udah keren banget. Tapi, balik lagi ya, ke masalah ternyata ada ROM abal-abal. Itu bikin saya jadi agak males pakai terus, walaupun sebetulnya nggak pernah ada masalah berarti dalam performa. Snapdragon 660 memang pernah saya pakai di Mi Note 3 dan nggak terlalu hemat baterainya, bahkan untuk ukuran MIUI nggak hemat baterainya. Dan di sini pun kurang lebih sama ya, jadi nggak bisa dibilang hemat banget baterainya. Kadang sehari standby beberapa jam aja udah turun cukup banyak, tapi nggak bisa dibilang boros juga. Port-port-nya sendiri sangat smooth, selalu lancar dengan berbagai aplikasi yang dibuka, multitasking tidak ada masalah. Seperti ini multitasking-nya. Jadi kemarin saya sempat bingung tuh nyari toggles-nya di mana. Kamu harus membiasakan untuk mencari toggles di ResenApps. ResenApps-nya ada terdiri dari card-card dan juga toggles. Ini kayak LeEco jadinya. Nah, jadinya saya menarik kembali kata-kata saya bahwa ini adalah HP yang unik banget, karena desainnya mirip iPhone, kemudian tampilannya mirip iPhone, interaksinya mirip LeEco, tapi jangan salah, walaupun udah nggak terlalu unik banget juga, si kameranya masih mampu perform dengan baik, jadi kameranya ada dua, tapi yang satu disamarkan, jadi nggak kelihatan kaya ada dua. Rendah hati sekali sih Smart Design Pro E2 ini. Kemudian kamera depannya juga sangat baik, termasuk ketika digunakan untuk face unlock ya. Tuh, kebuka. Kebuka. Sangat instan untuk face unlock-nya, padahal ini apa ya, mungkin pertama kali dirilis bukan saat jaman di mana face unlock lagi hype. Oke. Nah, untuk OS-nya sendiri, Smart Design OS ini saya baca-baca, sering dapat update, tapi nggak naik-naik versi OS-nya, jadi tetap di Android 7.1 Nougat, walaupun selalu ada update untuk nambah fitur-fitur baru. Kamu bisa nggak bertahan dengan Android Nougat beberapa tahun ke depan? Nah, kalau kamu bisa bertahan, silakan di-check link di deskripsi video ini, kalau misalkan udah tertarik banget sama Smart Design Nat Pro 2 ini. Saya sendiri sempat berpikir untuk mencoba smartphone ini sebagai day driver saya, siapa tahu betah, tapi kemudian masalah ROM abal-abal, membatalkannya, dan untuk sisanya sih sebetulnya nggak ada masalah, ROM gede, RAM gede, performa, prosesornya juga oke, tinggal masalah update voice aja. Karena kalau nggak naik-naik, tetap di Nougat juga, mungkin ada resikonya sih, nggak bisa mengakses fitur-fitur terbaru dari Android nantinya. Nah, untuk kamera, seperti yang tadi saya butuhkan, kameranya oke, silakan di-check dulu hasil kameranya berikut ini, setelah itu kita akan masuk ke simpulan ya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah dicek hasil kameranya, saya sih bilang kameranya oke, oke banget. Tapi memang wajar mengingat harganya, yang 400 dolar lebih jadi sekitar 5-6 jutaan si Smarty Sanat Pro 2 ini. Nah, dengan harga segitu, sebetulnya spesifikasi yang ditawarkan memang sepadan juga, RAM 6GB, ROM-nya 128GB, prosesor Snapdragon 660, layar Full HD+, di 5,96 inci juga, alias 6 inci. Layarnya enak banget di mata, tajam, smooth, dan juga vibranasinya cukup bagus. Kemudian punya fingerprint scanner yang sangat instan. Oke, kemudian juga face unlock-nya, tak kalah instannya. Tuh, keren nggak ya? Jadi, sudah kekinian banget smartphone ini walaupun OS-nya belum kekinian. Dengan harga segitu, menurut saya masih banyak pilihan smartphone resmi yang patut dimiliki dibanding Smarty Sanat Pro 2 ini. Jadi, ini memang sepertinya memang buat kolektor aja. Yang pengen smartphone berbeda atau pengen ngumpulin berbagai smartphone, baru akan terasa worth the money. Sisanya sih, saya udah menyarankan belilah smartphone resmi di Indonesia saja dengan harga segitu, oke? Karena apa yang ditawarkan sebetulnya nggak terlalu unik dan masih bisa ditemukan di smartphone lain di harga Rp 5-6 jutaan di Indonesia. Oke, gitu aja kesimpulan saya tentang Smarty Sanat Pro 2 ini. Ini smartphone bagus, tapi nggak terlalu direkomendasikan oleh saya untuk dimiliki. So, itu aja reviewnya. Mohon maaf juga kalau singkat-singkat lagi. Jadi, ada beberapa gadget yang tertumpuk PR-nya selama mudi kemarin. Ini salah satu yang harus saya kejar PR-nya biar cepat dilepas kembali. Buat menutup biaya operasional selama mudi kemarin. Jadi curhat. Oke, gitu aja video review dari Smarty Sanat Pro 2 ini. Dari Kota Cimahi, Agung Bapak Cendodiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.